hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman kembali lagi di channel saya jadi disini kita akan membahas tentang dunia perayaman ya dunia perayam bias khususnya buat ayam apa bang namanya? ayam Samo ayam Samo jadi disini saya mau memperkenalkan salah satu ayam dari yang dikendangkan amending raster yaitu ayam sama Eropa ya Eropa ya itu bang Ujung ya? ayam Eropa sama Eropa yang bulan lalu kita pernah bawa kontes namun kita pernah bawa kontes tapi ya kita belum dikasih keberuntungan ya bang ya belum rezekinya ya karena lawannya berat-berat bang lawannya berat-berat hampir mayoritas kebanyakan ayam import ya kalau kita kan ini anak-an F1 ya dari hidupnya disini kita langsung review aja ya jadi gua bakal membeberkan review ayam Samo Eropa ini yang kemarin gua bawa kontes kenapa tidak lolos seleksi karena poin pentingnya dimana aja nanti gua bakal dari Riki Oke kita langsung saja iya kita langsung ambil ayatnya bang oke teman-teman ini adalah trik color ya trik color itu ayam Samo Eropa ya yang bulan lalu pernah saya bawa kontes ya teman-teman jadi disini kalau masalah kontes itu disamu itu yang dinilai itu banyak ya poin pentingnya ini ya teman-teman jadi salah satunya kemarin itu yang tidak bikin lolos itu ini ya teman-teman jadi dia tuh memiliki apa ini bisa dibilang bagi namanya kalau di jawab bawah ini gimana gelamber ini kali ya jadi dia ininya terlalu besar ya teman-teman gelamber ini terlalu besar karena yang bagus itu untuk kontes ukurannya kecil ya ininya kecil untuk untuk di jengger juga sama Bang setelah gede bukan terlalu gede jadi Samo itu jenggernya itu yang profesional itu yang baris tiga Bang nah disininya baris tiga ini kan bukan baris tiga namanya banget disini baris tiga kalau paru masuk Bang parunya tebar ya ini masuk ya masuk ke poin ini kalau untuk paru nah untuk leher lehernya ini terlalu pendek ya pendek iya jadi tidak panjang kalau untuk kaki masuk Bang kalau kaki kuning terus bulat ya rotan ya ini masuk bener ya di sayap juga masuk ya karena tegak ya nah minas lagi di sini Bang jadi dia punggungnya itu tidak lurus ya jadi sedikit membungkuk ya teman-teman ini sedikit membungkuk padahal ayam membungkuk begini ini banyak dicari sama soalnya bisa dicoba teman untuk penghobi ayam laga ya ini mungkin ini yang sering banyak dicari orang memang ada kelebihan sama kekurangannya dari punggung-bungkuk ini ya Nah di sini poin pentingnya disayap-sayap sudah dapat ya karena tegak ya untuk dibobot juga belum dapat ya teman-teman karena bobotnya itu kemarin berapa bangunyi kemarin bobotnya 3,7 nah standar itu di atas 4 kilo karena kontesnya di Osamo yang bukan Cusamo beda berat ya beda jadi Osamo itu di atas 4 kilo kalau cu itu dibawah 3 kilo dibawah 4 kilo Nah jadi walaupun ini rasnya ayam Osamo karena usianya ukurannya masih muda jadi belum mencapai 4 kilo dan tidak bisa dikatakan untuk Osamo jadi ukurannya masih Cusamo ya Nah dari ekor juga teman-teman jadi minusnya kalau yang bagus itu ekornya itu ekor udang ya jadi begini nah begini nih jadi itu ekornya tuh lurus ya teman-teman lurus ke bawah ya padahal kalau kita lihat kalau saya lihat pribadi ini ayam ini ya istimewa udah ganteng udah ganteng ternyata di luar sana masih banyak lagi yang lebih ganteng iya itu disini gua bakal liatin ganteng kakinya ya ini berbiak teman-teman pernah tahu nah ini katanya ini bobotnya juga sebenarnya lumayan ya kalau kita pegang dengan ukuran tangan itu ya kalau dia yang bakok mungkin ukurannya 60 gitu ya karena bobotnya lumayan untuk umur sendiri mungkin ini kurang lebih ya kurang lebih itu sekitar 8 bulan jalan ini 8 bulan jalan jadi yang seperti tadi saya bilang sama itu pertumbuhannya lambat ya umur 8 bulan bulan untuk kayang Bangkok mungkin bulunya itu udah rapi tapi kalau ini bulunya masih masih bulu-bulu sudah ya masih bulu jarum Iya untuk masih banyak bulu-bulu yang bertumbuh gitu Hai peti ini juga sama hasil ternakan nah jadi kalau ditanya ini hasil ternakan sendiri bukan nah jadi gini teman-teman ini itu waktu kecilnya saya beli di peternak depok ya waktu kecilnya saya beli di peternak depok kalau masalah harga mungkin teman-teman bisa perkirakan kira-kira harganya berapa tulis di kolom komentar harganya berapa gitu ini menurut saya cukup bagus ya cuman minusnya di sini teman-teman coba kalau lehernya bisa lebih panjang agak panjang ini agak kecil ya jadi itu dulunya cacat punya jadi gini teman-teman teman-teman mungkin bertanya katanya sama Eropa itu lehernya panjang nah disini bukan karena faktor keturunan ya saya juga dulunya kurang jeli ya pertama belinya jadi di lehernya di sini teman-teman ini tuh ada bekas apa nih kayak kayak tulang ini ya kayak tulang patah gitu ya di sini nih di sini adalah kayak bekas tulang patah jadi pertumbuhan tulangnya itu tidak stabil teman-teman udah terganggu ya Nah iya jadi bukan karena lehernya pendek jadi karena ada sesuatu yang di sini nih kayak tulang nih tapi udah lama sih udah enggak terasa dia enggak terasa sakit kayak patah gitu kalau masalah postur maya jangan ditanya teman-teman bisa lihat sendiri gini ya posturnya yang seperti apa tuh suatu warna apalagi kalau warna-warna udah termasuk inilah kalau warna postur warna ini dapat Hai Niga ini untuk soal perawatan nih khususnya ayam Samo hias itu perawatannya kayak gimana ya kalau untuk perawatan ayam hias itu sendiri sebenarnya sama seperti enggak bedanya yang bangkok cuman disini perbedaannya ya dia itu enggak mesti di fisik karena kita bukan gua apa ya bukan buat kontes yang gini kan ya maksudnya itu buat kontes hias ya teman-temannya jadi mungkin perawatannya cukup yang kalau saya pribadi ya mungkin dua hari sekali saya mandi jemur ya pakan pakan teratur ya mungkin dari vitamin juga saya jarang yang penting gitu tadi yang sibilang kebersihan kandang yang nomor satu kalau kandangnya kotor yang kotor kan ngaruh ayamnya ya kalau kandang bersihkan ayamnya juga sehat dengan segi pakan untuk segi pakan itu sendiri kalau umur seusia ini ya seusia ini saya kasih jagung jagung-jagung dicampur pura Pak enggak jadi jagung caca itu saya rebus dulu saya rebus terus enggak lama anget-angget kuku baru saya kasih jadi gunanya jagung itu satu protein tinggi kedua kalau kita sering dikasih jagung nanti kayak Pak sisi kaki itu kuningnya tambah mantap begitu warna kuningnya itu mungkin teman-teman bisa lihat ya kodi ayam-ayam di luar negeri bagus-bagus ya Bang kakinya kuning-kuning itu karena dia itu pakan itu enggak pakai pur kebanyakan biji-bijian kayak jagung gandum ya seperti itu berbeda sama di kita itu mungkin kalau pur babi buat pas kecilnya ya kalau pur babi memang buat pertumbuhan badan umur berapa bulan Iya kalau udah seumuran gini beda lagi beda lagi jagung ya Bang saya mau nanya ini buat seumuran gini umurnya berapa 8 bulan ini pantas gak apa kalau cocok nggak buat dijadiin pacep untuk mendapatkan keturunannya bagaimana ya kita kalau menurut saya pribadi ya mungkin teman-teman punya rencana apa ya bisa dibilang pendapat lainnya kalau saya pribadi sih kalau umur segini belum matang belum matang untuk di Samo menurut saya belum matang itu karena masih sangat muda gitu kan tapi kembali lagi kalau untuk berbisnis dalam arti yang untuk penjualan atau untuk mengejar target pasar ya tinggal kembali ke peternaknya kalau umur segini mau dikabin ini ya enggak apa-apa tapi kalau buat saya pribadi ingin menghasilkan anak yang kualitas bagus ya mungkin ini saya stop dulu sampai bulunya rapi banget sampai bulunya rapi kan umur berapa nih yang kalau sama 10 bulan paling rapi banget soalnya ini tergantung menurut pengalaman saya itu sama saya tuh beberapa ekor itu 10 bulan bulunya baru hati gitu tapi 8 bulan masih ada bulu jarumnya bukan ada lagi masih banyak-banyak masih banyak banget ini belum matang berarti ya masih terbilang kanak-kanak remaja lah kalau untuk paruh nih disini saya kasih lihat paruhnya ya setebal apa sih warna ini paruhnya ya ini paruhnya sangat tebal ya teman-teman paruhnya tebal sekali kan untuk kepala juga lumayan gede ya iya betul kepala ukurannya ini mah lumayan oke ya mungkin cukup ya review kali ini ya oke ya teman-teman review kali ini cukup ya mungkin buat teman-teman subscriber ada yang mau request pengen di reviewin ayam apa ya atau ingin membahas apa tentang ayam samo ya khususnya seputar ayam samo atau ayam lainnya yang mungkin saya punya di kandang nanti bakal saya bikin videonya atau reviewnya jadi disini kita sharing aja saling berbagi ilmu mungkin bisa bermanfaat bermanfaat semuanya mungkin disini juga saya juga sama saya juga pemula masih belajar tahap pelajar nah jadi untuk teman-teman yang ingin tahu poin penting apa aja di kontes samo nanti saya bakal bikin video selanjutnya bisa aja tunggu aja teman-temannya sekalian saya mau menunjukkan sertifikat kontes samo ya nanti saya tunjukin Oke untuk selanjutnya kita pamit untuk diri dan buat teman-teman lainnya terus dukung channel kita berdua ya channel Liki Rahman bersama akan teman-teman yang lupa subscribe teman-teman saya ucapkan salam alhamdulillahirrahmanirrahim